Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Saya pikir ini juga tidak lepas dari kepercayaan diri yang didapatkan sebelum mereka bermain di depan-depan sendiri setelah mendapatkan kemenangan untuk kali pertama setelah delapan pertandingan sebelumnya. Tidak pernah menang. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Oh, lari sebut tadi kita lihat disini, luar biasa memang apa yang didapatkan tadi Tulit untuk bisa dibendung ya, sekali lagi karena kita tahu dengan skill seperti ini dan bolanya betul-betul memutar, saya pikir tadi keluar tapi tetap masuk ke dalam, dengan jelas sekali, menjadi gol yang sangat, 4-0, sekarang unggul pendekar. Sudah berhasil, ya peluang dan tentunya kita lihat, satu gol yang sangat penting tentunya bagi Giga, kita saksikan tadi Ridwan yang berhasil mengambil sedikit peluang dan akhirnya sempat memperkecil ketinggalan menjadi 1-4, kita lihat disini Muaru. Iya, bagaimana ada ruang yang kosong, yang Ridwan ya, tidak ada pengawalan sama sekali padahal dia ruang yang sangat terbuka karena memang bagaimana posisi dari Ricard itu tadi berada dulu di depan dan Ridwan dalam situasi yang sangat enak untuk mendapatkan bola. Oh, bol kembali, cepat sekali kita lihat bagaimana kesalahan dilakukan tadi dan dimanfaatkan oleh Ihsan Ramadhan. Dan ini dia, apakah ini menjadi second win bagi kubu dari Giga, yang kembali berhempus. Sangat baik ya bagaimana Ihsan dengan begitu tenang melewati penjaga gawang, menunggu dan kemudian bagaimana dia juga bisa mengelabui pergerakan dari seorang Ricardinho. Ini pasti akan diingat dan ini akan pasti menjadi highlight bagaimana seorang... Sangat menarik kalau kita lihat fanatisme yang diperlihatkan oleh pendukung dari Giga, mereka terus bernyanyi, memberikan dukungan kepada Giga FC. Oh, kita lihat sekali lagi. Ini dia bagaimana sebuah hal yang sangat ditakutkan tentunya ya oleh tim seperti Giga ya. Tendangan-tendangan seperti ini ya, Bu Haru. Iya, tidak diduga sama sekali ya, sangat keras. Sangat keras tadi. Dan meluncur deras, Bu. Oh. Dan lihat, memang ada ruang di sana ya yang membuat hal ini bisa terjadi. Dan tentunya bagi Subhan Faidasa. Nah, kali ini kehilangan bola kembali. Hati-hati. Dan kita lihat masuk bola yang tidak diduga tentunya orang-orang penjaga gawang Andi tadi. Dengan tenangan kaki kiri, mendatar. Dan kita melihat Agung Rufay berhasil mencetak bola ketiga bagi Giga. Lihat bagaimana awalnya. Awalnya adalah memang selalu kehilangan bola ya. Dan kemudian serangan balik ya, cepat. Dan kemudian Agung dengan kaki kirinya tidak terlalu keras memang tembakan. Tapi kemudian arah ya. Yang kedua tentu saja untuk kegupan ketiga ya. Untuk Giga ya. Karena sekarang dia bisa tanya dua gol lagi. Bang Aldo. Tidak mengambil resiko tadi, dibuang saja. Karena memang transisi para pemain rekan-rekannya agak sedikit terlambat. Oh baik sekali. Kita lihat bagaimana tadi pergerakan para pemain dari Giga. Tepat. Sekarang kembali tekanan dilakukan. Semakin bersemangat lagi. Inilah yang ditunggu memang gol yang kecil ketertinggalan. Justru membuat para pemain dari Giga kembali naik ya. Untuk bisa terus memberikan tekanan. Mereka udah harap ada satu gol lagi. Dan tinggal satu logang ingung untuk menyamakan kedudukan. Tapi jangan sampai terjadi seperti ini, Bumaru. Inilah yang kerap kali terjadi ketika Giga mendapatkan kesempatan. Akhirnya dibungkam lagi momentum tersebut. Dan kali ini oleh sang kapten Rian Dwi Renaldi. Dan terdangan keras kaki kanan menghujam ke pojok kiri gawang dari Farhantan. Ya dan lagi-lagi ya. Karena memang bagaimana para pemain dari Giga. Mereka bertahan dengan sangat dalam. Menjaga area, menjaga zona. Sehingga ruang itu... Terima kasih.